Mantan Menteri Agama Fahrol Razi dulu dipecat Jokowi karena tolak pembubaran FPI. Yaps, General Purnama Fahrol Razi belak-belakan mengaku dirisafel Presiden Jokowi sebagai Menteri Agama yang baru dijabatnya selama 14 bulan, gara-gara menolak pembubaran Ormas Front Pembala Islam atau FPI. Dan FPI resmi dibubarkan pemerintah saat dipegang oleh Yakut Kolel sebagai Menteri Agama Pengganti. Fahrol Razi mengaku ada perbedaan mencolok antara dirinya dengan Presiden dan Wakil Presiden. Saat dipanggil Presiden Jokowi dua kali dan Wapres Ma'ruf Amin satu kali, Fahrol Razi berpendapat, untuk membubarkan organisasi besar apalagi Ormas Islam itu butuh kajian yang komprehensif. Lagian menurutnya tidak ada ancaman yang perlu ditakuti, jadi tidak perlu dibubarkan, cukup diwina saja. Hmm, kira-kira apa ya yang dikhawatirkan pemerintah dari FPI? Silahkan komen ya pendapat kamu.